Oke guys selamat sore udah jam 5 lewat ini sebenarnya ya hujan pula terus banget bengkel lampir tutup kita coba selesaiin di satu motor ini ya ini ada Vega ZR atau motor-motor lainnya teman-teman yang keluhannya seperti ini ini motor guys ya kalau posisi hidup langsam begini normal nih enak tapi kita coba tarik gas ya kalau coba gas nah motor langsung mati Hai kadang-kadang kalau udah mati gini digonggling enggak cuma sekali ya maksudnya berkali-kali baru bisa hidup ya ini sekali digonggling kebetulan hidup Coba kita tarik gas lagi kadang-kadang bisa nanti kadang-kadang kita gas mati sendiri lagi nah kita gas gitu ya Hai kadang-kadang susah banget diengkol guys kadang-kadang enak intinya nggak jelas banget ini kayak motor langsamnya enak kadang enak digas itu enggak mau terus mau langsam juga kadang digas juga mau tapi kita gas gede mati nah ini tadi motor ini udah saya cek di bagian karbo ya karena feeling saya langsung menuju di kabilator feeling pertama saya akhirnya udah saya bongkar saya bersihin saya setel sampai elek nyetel karbo masih tetap aja guys masih tetap masalahnya kayak gini susah hidup mati-matian digas mati langsam enak ya kayak gitulah intinya apalagi kalau pagi katanya si owner sampai kakinya itu ledes lecet gitu ya maksudnya ngengkolin enggak hidup-hidup udah hidup digas enggak mau gitu oke ini Hai karena di jalur bahan bakar minyak karbo udah saya sterilin udah bener-bener normal berarti enggak ada masalah ya di bagian karbo minyak dan patat ya di bagian pembakaran bahan bakar maksudnya nah sekarang saya mau lanjut di bagian pembakaran yaitu pengapian nya ya ini temen-temen buat sedikit ilmu ya biar enggak ya pusing wajar namanya kita nyelesaikan masalah di motor kendalanya kayak gini ya belum jelas penyakitnya dimana karena motor ini masih mau hidup itu kalah bikin mumet guys yang yang pertama kita cek dulu apinya ya api dari busi ada enggak nih kira-kira Hai deh kita coba ya mohon maaf kalau gambarnya agak burem karena udah sore banget memang guys apinya gede guys kelihatan tuh kalau yang ke busi ya temen-temen bisa lihat ya apinya bagus kita coba di langsung ke kabel kuilnya ya Oh mohon maaf ya ini HPnya jatuh tripodnya West tua guys oke oke lanjut sekali lagi mohon maaf HPnya tadi jatuh kita lanjut ya Hai gini kita lihat lagi teman-teman bisa lihat ya ini apinya kelihatan jelas tuh nah setelah saya cek-cek berkali-kali guys ya saya kasih tahu nih ilmunya ini kan api keluar dengan jarak berapa senti atau berapa mili ya nih dengan jarak segini ini api keluar nih coba jaraknya tak renggangin sedikit seharusnya untuk vega ini jarak segini sampai ya apinya ya Hai nah ini enggak nyampe guys tuh coba saya deketin lagi nih jaraknya agak jauh dikit percikanya udah kecil kalau saya deketin lagi baru bercikanya gede ya berarti di sini masalahnya motor ini ada di bagian pengapian guys ada salah satu part yang sudah waktunya minta ganti nah kebetulan kalau harus pengecekannya seperti sekarang ya waktu udah sore dan si owner juga enggak tahu nanti tapi saya hubungi dulu eh mau dilanjut pergantian part pencarian part yang bermasalah atau gimana belum saya hubungi ya Nah disini saya kasih tahu teman-teman buat nyelesaikan masalah seperti ini kalau memang satu kondisi darurat dan dua memang belum ada kondisi keuangan untuk ganti part karena ada salah satu part yang lemah entah itu dari koil atau CDI atau full serga saya tiga part itu pasti ada yang sudah minta jajan minta ganti nah ini penyelesaiannya kayak gini kalau teman-teman memang kondisi darurat atau kondisi keuangan yang belum belum memenuhi ya belum memenuhi belum sempet belum mampu beli Hai ini busi guys nih ya Aduh nah ngoblur ya Nah ini busi ya busi ini ini kan jaraknya standar nih ya Aduh tuh ini kan panas lagi nih jarak busi ini kan masih standar bawaan bawaan pabrik busi lah ya gitu ya Nah ini solusinya guys ini kita kerenggangannya ini kita deketin lagi maksudnya jangan direnggangin lagi nanti motor malah tambah nggak bisa hidup ini kita deketin saya mau coba deketin lagi ya ini kan jaraknya segini nih biar enak pakai setelan klep aja ya ini jaraknya berapa ini nah ini coba tak ukur di jaraknya kalau misal temen-temen nggak ada kayak gini bisa pakai karter ya nah ini di nol tiga polo kerenggangan businya ya tuh masih bisa gerak tapi udah agak seret-seret gimana gitu ya Nah kerenggangnya kan nol tiga polo saya mau coba kerenggangannya di nol dua lima nih ini nol dua lima kan longgar banget nah ini saya coba kerenggangannya di nol koma dua lima jadi tinggal dipentung aja nih Hai nih nah ini nol koma dua lima udah agak seret-seret dikit tapi masih kurang Hai ke udah agak ngerapet ya tapi coba tak rapetin dikit lagi ini nol koma dua lima udah agak seret-seret ya jadi tadi kerenggangannya kan nol tiga puluh sekarang nol dua lima tadi nol tiga puluh motor susah hidup ya saya coba di nol koma dua lima ini motor masih susah hidup enggak atau digas udah mau belum ya soalnya tadi matinya motor itu kayak api hilang gitu ya begitu saya gas beng motor langsung mati ya kalau memang bahan bakar minyaknya yang atau karbonnya yang bermasalah biasanya motor itu ngeberber dulu guys ini kerenggangan busi 0,25 guys motor udah mau digeber cuma masalahnya langsamnya itu enggak stabil ada seperti putus-putus gitu ya ini enggak masalah kalau eh langsam cuma langsamnya enggak stabil karena kerenggangan busi itu udah kita rapetin lagi guys ya jadi kondisi pengapian di area busi itu pasti enggak stabil juga cuma motor ini udah mau digas saya pasang matiin terus tak bungkleng lagi ya langsung W enak guys berarti benar masalah ada di di bagian part-part pengapian seperti kuwil cdi atau pulser guys ini sekali lagi pembuktian kita coba renggangin kita renggangin jaraknya tadi 0,25 ketemunya ya langsung ketemu kita coba renggangin di 0,30 lagi ya atau lebih lah ini segini ya renggangannya tuh kita coba renggangin lagi motor ini mau hidup enggak kita balikin ke semula ke standarnya oke oke renggangannya segini ya ini standarnya kita coba pasang lagi ini masalah kayak gini gampang-gampang mumet guys ya gampangnya kalau udah ketemu ya cuma kayak gini hidup lagi motor tapi kalau enggak ketemu sampai pusing kita nyarinya oke kita coba bunggling lagi ya hidup ya coba saya gas motornya motor langsung mati coba bunggling lagi ya bener-bener udah gak mau hidup guys dengan kerenggangan yang standarnya berarti memang motor ini pengapiannya udah gak bisa di gak bisa dipakai sebenarnya ya cuma solusinya solusi ilmu kepepetnya ya seperti ini ya itu teman-teman yang belum ada dana atau lagi di jalan ya seperti ini monggo dipakai cara ini insya Allah pasti bisa hidup normal lagi motornya ya cuma repotnya nanti teman-teman setiap ganti busi harus melakukan cara seperti ini oke kita rapetin lagi di 0,25 ya tuh kita coba lagi nah kalau mau pakai filling ya seperti ini kerenggangan 0,25 kalau enggak teman-teman bisa pakai karter ya udah kita pasang lagi kita langsung permanenin nanti tinggal diskusi dengan owner mau diganti lanjut pencarian pad yang bermasalah atau sampai disini gak apa-apa ya kita tolong si owner langsung nyala sip langsung enak ya oke lah sedikit ilmu ini buat teman-teman semua semoga bermanfaat dan kalau memang dengan cara ini masih belum bisa terselesaikan masalah di motornya yang kasusnya sama seperti ini berarti memang harus ada pad yang diganti guys ya oke semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb